Pertama berkaitan dengan selingkuh ini, kita kembali ke definisi adat ya kebiasaan kita selingkuh itu adalah hubungan yang dilakukan oleh seorang suami yang dia sudah memiliki istri pastinya di luar dari ketentuan atau kita bilang undang-undang yang berlaku. Di luar dari dia itu sudah sebagai istri siri itu di luar dari itu. Nah dalam hal ini memang ketika kita mendapati seorang suami berselingkuh na'udzubillah ya maka yang diminta pertama kali atas dia harus bertobat atas kesalahannya itu tadi. Dia harus diminta bertobat atas kesalahannya itu. Jangan langsung mempublikasikan, melaporkannya, atau menyebarkan aib-aibnya. Itu yang tindakan pertama ini yang sebenarnya sangat-sangat menentukan itu tadi. Minta dia untuk jujur kemudian mengakui kesalahan dan bertobat. Kalau dia komitmen untuk melakukan itu maka sudah kalau bisa selesaikan. Artinya tutup aibnya. Tidak usah diumbar-umbar dulu. Tidak usah diumbar-umbar karena ini keluarga-keluarga kita gitu. Ini keluarga-keluarga kita ketika suami melakukan hal yang demikian maka itu tidak mau akan berdampak pada istri dan bahkan anaknya. Itu mau tidak mau pasti seperti itu. Tapi kalau memang didapat dibawasannya istrinya, suaminya selingkuh berulang-ulang, maka dalam hal ini tetap jangan pernah umbar aibnya. Laporkan kepada pihak yang berwenang atau pengadilan. Kita dibolehkan kalau seorang wanita itu menggugat cerai. Laporkan atau gugat cerai kalau memang sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Daripada kita melakukan satu membalas satu perbuatan buruk dengan perbuatan buruk lainnya. Maka ini akan hanya membuat heboh masyarakat. Baik itu dunia nyata maupun dunia maya.